Intro Maka kami yang tergabung dalam aliansi anti-komunis Karawang yang terdiri dari 75 organisasi masyarakat Islam lembaga sosial, masyarakat dan pesan ren dan majlis taklim dengan ini menyatakan sebagai berikut Pertama, mendukung sepenuhnya maklumat Dewan Pimpinan Majlis Ulama Indonesia Pusat dan Dewan Pimpinan Majlis Ulama Provinsi Se-Indonesia dimana diantaranya adalah menghimbau umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dalam segenap upaya konstitusional untuk menjadikan garda terdepan dalam menolak paham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukan demi terjaga dan terkawalnya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasira dan Undang-Undang Dasar 1945 Dua, mendukung pernyataan sikap forum komunikasi Purna Wirawan TNI, Polri yang mendesak pemerintah dan DVR untuk mencabut rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasira dari pembahasan di DVR RI karena RO ini dianggap akan menimbulkan tumpang tinggi dalam sistem ketatanggaraan maupun pemerintahan Tiga, bahkan ROHIP ini dinilai sangat tandesius karena terkait dengan upaya penciptaan, kekacauan serta menghidupkan kembali PKI Tiga, meminta kepada pemerintah yang dalam hal ini DVR dan Presiden agar A, mencabut dan membatalkan pembahasan tentang ROHIP ini dari Prolegnas B, meminta Presiden agar mengusut oknum-oknum dan lembaga yang terlibat dalam munculnya ROHIP ini dan memproses mereka sesuai mekanisme yang seadil-adilnya C, meminta Presiden agar lebih berpihak pada masyarakat dan bangsa dalam mewujudkan keadilan, kesajateraan, dan ketentraman Empat, kami menghimbau kepada ulama, para habaib, cendekiawan, dan para tokoh serta aktivis umat Islam bangsa Indonesia untuk melakukan upaya yang lebih gigih lagi dalam membentengi umat dari bahaya latin komunis dengan berbagai upayanya menjalinkan dan memperhatikan silaturahmi secara insensif guna mewujudkan persatuan dan ukuah Islamia serta mengajak segenap umat Islam dan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahayanya komunis lima, meminta kepada pemerintah Kabupaten Kerawang agar meneruskan aspirasi masyarakat Kerawang kepada pemerintah pusat agar segala membatalkan pembahasan tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini dan mencabutnya dari prolegnas terima kasih itu yang kami ajukan aspirasi kita sampaikan kepada pimpinan DPRD yang alhamdulillah beliau mau datang bahkan naik ke mobil komando mudah-mudahan daripada aspirasi kita disampaikan dengan baik oleh ketua DPRD dan barisannya selamat menikmati